Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Bertemu lagi dengan kami sepak bola dunia, kali ini kita akan membahas pertanyaan apakah pemain Indonesia bisa masuk ke Premier League Liga bergengsi Inggris. Jawabannya adalah sangat bisa, mari kita bongkar bersama bagaimana caranya atau aturannya. Simak video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya lebih berkembang. Terima kasih. Kita akan membahas pemain Indonesia ini, dia adalah Elkan Bagot. Bagot terus mencetak sejarah di tim Liga Inggris. Back timnas Indonesia ini menjadi pemain timnas Indonesia U20 dan senior, bermain di kompetisi profesional Liga Inggris. Sejarah yang dicetak Bagot adalah menjadi pemain Garuda Indonesia pertama yang tampil di Piala FA dan Carabao Cup. Elkan Bagot juga menjadi pemain Indonesia pertama yang menghadapi klub Premier League di kompetisi resmi. Hal ini setelah Elkan Bagot ikut bersama Gillingham dan bisa mengalahkan tim Premier League Brentford, pada babak ketiga Piala Liga. Harapan besar muncul, melihat performa Elkan Bagot bermain di kasta tertinggi Liga Inggris alias Premier League. Pertanyaannya adalah, memang bisa? Ranking FIFA negara bukan acuan mutlak. Premier League menerapkan aturan super ketat terkait eligibilitas para pemain, baik itu yang berasal dari Inggris maupun dari luar negeri. Satu di antaranya adalah perihal ranking FIFA. Dilihat dari peraturan resmi FA terbaru redaksi bola.com, para pemain harus berasal dari negara atau tim nasional yang memiliki peringkat 50 besar FIFA. Namun, aturan ini tidak acuan mutlak, terbukti pemain Brentford, Sandon Baptiste. Dia bisa berkarir di Premier League, meski negaranya Grenada, berada di ranking 173 FIFA, jauh di atas Indonesia yang saat ini duduk di ranking ke-152 dunia. Sandon Baptiste dari Grenada saja bisa, maka Elkan Bagot pun pasti bisa untuk berkarir di Premier League. Apa syaratnya? Simak ulasannya berikut ini. Sandon Baptiste di Brentford, peraturan FA terkait eligibilitas pemain. Ada yang menarik soal status home ground. Home ground konteks di sini dimaknai bahwa seorang pemain sepak bola yang dikontrak secara profesional di klub di bawah naungan FA atau Football League, sudah melewati 36 bulan alias 3 tahun sebelum usianya mencapai 21 tahun. Disebutkan syarat itu akan otomatis putus jika pemain tersebut bermain di luar wilayah FA atau Football League. Dalam hal semacam ini, Baptiste yang sekarang berusia 24 tahun, ia dikontrak Oxford United pada 2015, waktu itu usianya masih 17 tahun. Sandon Baptiste kemudian tanda tangan kontrak profesional, beralih dari youth kontrak juga di Oxford United, pada 2017. Dengan begitu, dia sudah habiskan 3 tahun lebih di klub profesional Liga Inggris, sehingga status home ground pun didapat. Eligibilitas Sandon Baptiste akhirnya aktif, untuk bermain di Premier League, meskipun peringkat timnasnya Grenada jauh di luar rangking 50 besar FIFA. Apa yang harus dilakukan Elkan Bagot supaya bisa masuk dalam Premier League? Apakah Elkan Bagot bisa main di Premier League? Jawabannya sangat bisa, bagaimana peluangnya? Sangat besar, dilansir di laman resmi Ipswich Town dan situs Transfermark. Bagot saat ini dikontrak hingga 2025. Apabila Bagot bertahan di Ipswich, minimal tidak pindah ke Liga lain. Back andalan Indonesia ini sudah eligible untuk bermain di Premier League. Elkan Bagot pertama kali gabung dengan Ipswich Town pada 2019. Saat itu ia dikontrak dengan program skolar alias beasiswa semusim. Tepatnya tahun 2019 per 2020 lalu dikontrak secara profesional. Waktu itu usianya baru 17 tahun. Elkan Bagot sekarang berusia 20 tahun. Sekarang sudah mendapatkan status homegrown. Karena dia sudah menghabiskan 3 tahun di klub anggota English Football Liga. Terhitung per 2022. Maka back Indonesia ini memenuhi satu syarat untuk membela tim Premier League. Proses lainnya harus sering bermain di timnas Indonesia. Proses lain adalah soal menit bermain bersama timnas. Indonesia diajang resmi, sekalipun ada pemain dari negara berperingkat 50 besar FIFA. Jika jarang dimainkan di timnasnya atau membela negaranya, belum tentu bisa bermain di Premier League. Ada lagi syarat yang harus dipenuhi Elkan Bagot. Mendapat jaminan governing body endorsement, GBE, yang dikeluarkan oleh FA. GBE juga punya batas waktu atau kadal luarsa. Dan ini wajib dipunyai oleh pemain yang bukan berasal dari Uni Eropa. Dari syarat-syarat itu untuk mendapatkan status GBE pemain timnas Indonesia ini. Yang krusial adalah terkait partisipasinya di timnas Indonesia. Karena pihak klub yakni Ipswich Town, bisa membantu meyakinkan FA bahwa Bagot adalah pemain muda dengan potensi besar. Dibuktikan dengan partisipasinya di timnas Indonesia. Dalam peraturan FA pada pasal Players International Appearances, pemain Indonesia ini akan mendapatkan 2 poin jika bermain di 90-100 persen pertandingan timnas Indonesia senior. Apa maksud poin di sini? Wajib mengumpulkan 15 poin. Comground sudah, status GBE sudah, maka berikutnya adalah poin yang ditentukan FA. Syarat lainnya adalah jumlah poin yang harus dikumpulkan minimal 15 poin. Pertanyaannya, dari mana, garis besarnya sumber poin didapat dari liga di mana Bagot bermain dan berapa kali dia bermain di liga tersebut. Lalu keikut sertaan klub di pentas kontinental, dalam hal ini kompetisi antar klub Eropa, dan partisipasi di tim nasional, itulah sangat penting bagi pemain timnas Indonesia ini untuk sering bermain di timnas Indonesia. Elkan Bagot sekarang ini bermain di League 2, Divisi 4 Liga Inggris bersama Gillingham FC. Secara teknis adalah It's Rich Town Club League 1, Divisi 3. Dalam peraturan FA, League 1 masuk kategori band 6 yang bernilai 2 poin. Elkan Bagot juga sudah bermain di liga tersebut dan di timnas senior Indonesia. Dengan seperti ini otomatis akan menambah perolehan poin. Poin akan bertambah jika klub yang ia bela mampu finish sebagai juara. Elkan Bagot per November 2021 sudah mengumpulkan 3 poin dari status It's Rich Town di League 1, 2 poin, dan menit bermain, 1 poin. Itu belum ditambah dengan partisipasi di timnas Indonesia dan lain-lain. What's next for Elkan? Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Elkan Bagot demi kelancaran kariernya di Liga Inggris dan timnas Indonesia. Semuanya lebih memungkinkan dirinya bermain di Premier League jika ia dilirik oleh klub Premier League. Setidaknya kita bisa berharap ada klub divisi championship yang tertarik meminangnya. Sebab keberadaan Elkan Bagot di kasta kedua Liga Inggris itu jelas akan menambah perolehan poin yang diatur oleh FA. Usia Bagot masih muda. Tapi dia sudah bermain di timnas Indonesia senior. Ini akan sangat berpengaruh jumlah poinnya. Apakah Elkan Bagot bisa bermain di Premier League? Jawabannya adalah bisa. Sangat bisa. Nah itulah informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like and subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Berita sepak bola dunia. Jangan lupa like dan subscribe. Dukung selalu channel ini. Dadah dan subscribe. Bye-bye. Bye. 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 Bye.